antara Fakultas Tarbiah dan Keguruan bersama UNESCO. Yang keempat, Ketanan Masal dilaksanakan 20 Agustus 2022 kerjasama Fakultas Tarbiah dan Keguruan dengan Rumah Sakit Islam, BKSWI, dan Kantor Kecamatan Mendalam Mekan. Yang kelima, PKM berupa sosialisasi SPMI dengan berkolaborasi dengan Institut Agama Islam Cipasung Tasikmalaya. Adapun kegiatan-kegiatan berkenaan dengan penelusuran penyaluran minat bakat kemahasiswaan dan promosi, yang pertama kompetisi putsal antar SLTA Sebandung Raya dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 5 Juli 2022. Seminar Ekonomi Kreatif Kewirausahaan 16 Juli 2022 kerjasama dengan Robani Muslimah, Lomba Pidato Keagamaan antar SMP dan SMA Sebandung Raya dilaksanakan pada tanggal 15 September 2022. Olimpiade Nasional PG PAUD dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan bulan Juli atas kerjasama Fakultas Tarbiah dan Keguruan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang pada gilirnya insya Allah akan memberikan kontribusi positif kepada UNISBA selaku institusi. Hadirin yang berbahagia, atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan, maka pada kesempatan yang tepat ini, Panitia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mensupport berkontribusi demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan MILAD ke-60 Lusrum ke-12 Pakultas Tarbiah dan Keguruan ini. Tapi sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Badan Pembina, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus Yayasan Universitas Lam Bandung Universitas Lam Bandung, para dekan, ketua lembaga dan badan di lingkungan UNISBA, serta kepada seluruh mitra kerja Pakultas Tarbiah dan Keguruan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Jazakumullahu huayran kathiroh, semoga Allah membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Secara khusus, Panitia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, MSI, sungguh merupakan sebuah kehormatan dan anugerah yang luar biasa bagi kami, bahwa di tengah-tengah kesibukan beliau telah berkenan memenuhi undangan sekaligus permohonan kami untuk memberikan pencerahan berkenaan dengan visi dan strategi memajukan pendidikan di Indonesia. Diiringi doa, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada beliau dalam mengemban amanah yang amat. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada seluruh unsur Panitia yang telah bekerja keras merancang dan melaksanakan kegiatan milad ke-60 lustrum ke-12 FTK dengan sebaik-baiknya. Semoga segala jerih payah dan pengorbanan Bapak-Ibu sekalian dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah SWT. Atas nama Panitia, kami memohon maaf jika dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kekeliruan atau bahkan kesalahan. Kepada Allah kami berlindung dan memohon ampunan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih. Rangkaian kegiatan lustrum dan ucapan milad ke-60. Terima kasih. selamat menikmati 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 Allah SWT Allah SWT selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Pembina Yasaan UNISBA Ketua Badan Pengawas Yasaan UNISBA Ketua Badan Pengurus Yasaan UNISBA dan Jejarannya Para Wakil Rektor Para Dekan dan Ketua Lembaga dan Badan Wakil Khusus Dekan Pakultas Terbiah dan Keguruan Beserta seluruh sipitas akademikannya Dan yang kami muliakan Prof. Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Yang atas karunianya kita dapat berkumpul Sekaligus bersedaturahim Dalam acara Lustrum ke-12 Pakultas Terbiah dan Keguruan Semoga Allah SWT selalu memberikan berbagai kemudahan Dan kemampuan kepada kita semua Dalam menjalankan amanah yang kita pikul masing-masing Selawat dan salam Semoga tercurah limpahkan kepada manusia agung Manusia paling sempurna dan manusia yang menjadi uswah utama kita semua Yaitu Nabi Muhammad SAW Beserta keluarganya para sahabat yang mulia dan umatnya yang tetap istiqomah Mengikuti ajarannya sampai akhir zaman Selanjutnya kami ucapkan selamat melayakan Lustrum yang ke-12 Kepada Pakultas Terbiah dan Keguruan Disertai doa semoga Pakultas Terbiah dan Keguruan UNISBA semakin maju Dan merupakan pilihan utama bagi para pejuang ilmu Untuk menimba ilmu Pakultas Terbiah dan Keguruan UNISBA harus menjadi model tempat belajar Yang membawa kemasalahan bagi umat Yaitu dengan cara melahirkan para pejuang Pemikir dan pembaharu di bidang pendidikan khususnya dan di bidang lainnya Pakultas Terbiah dan Keguruan UNISBA harus melahirkan mahasiswa dan lulusan yang kompeten Ketika awal pandemi COVID-19 Semua perguruan tinggi terfokus kepada bagaimana menjaga keselamatan diri dari wabah tersebut Dan bagaimana pembelajaran dapat berlangsung Supaya mahasiswa tetap terjaga untuk belajar Dalam masa ini kita bahu-membahu membuat rencana mitigasi Supaya jiwa kita tetap sehat Sedangkan proses pembelajaran kita usahakan dengan cara-cara skema yang ringan dan sederhana Tetapi sasaran dapat tercapai Kita tidak hanya menerapkan pembelajaran secara daring tanpa inovasi Akan tetapi beragam inovasi telah kita kembangkan Sehingga kualitas pendidikan tetap terpilhara dengan baik Niat kita hanya satu yaitu menyelamatkan pembelajaran mahasiswa Kini setelah pandemi melonggar Fokus kita kembali lagi ke asal yaitu menjaga keberlangsungan organisasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Nisba Harus berfokus bagaimana meyakinkan masyarakat atau umat Bahwa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah pilihan yang tepat untuk belajar Menima ilmu dan hikmah Pilihan ini harus mendapat perhatian dari seluruh pimpinan Fakultas dan jajarannya Kreasikan semua ragam pemikiran dan ide untuk mengembangkan sayap Fakultas Pilihan mengembangkan pembelajaran secara daring dan luring Dapat menjadi daya pikat karena mengena kesemua aspek Tinggal kita mendayagunakan seluruh potensi yang ada Kerja organisasi yang business as usual Tidak mungkin lagi dilakukan Yang harus dilakukan adalah semangat mujahid Dan kreativitas yang terus berkembang Guna menupang berbagai imajinasi tersebut Peran kampus kami kira selaras dengan bunyi Al-Quran dalam surat At-Toba Kampus harus menerima para pencari ilmu Karena sebagian berjihad di bidang lainnya Tidak sepatutnya bagi mumin itu pergi semuanya ke medan perang Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantar mereka beberapa orang Untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya Apabila mereka telah kembali kepadanya Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya Dapatkah ayat ini kita manain sebagai salah satu upaya jihad kita Karena mampu mendidik para mujahid ini Untuk kompeten di bidang ilmu dan berhak hukum karima Sekiranya dikespakati Bahwa kampus juga mempunyai kemampuan Untuk mengejawantahkan ayat ini Maka kita dapat mengambil peran Sebab kita meyakini bahwa dalam Islam Pengembangan ilmu pengetahuan mendapat porsi yang utama dan terhormat Kita teringat oleh perintah Allah yang pertama kepada manusia Adalah belajar Ikhro Ketika Unis Badirikan dan Pakultas Tarbiah Merupakan salah satu pakultas pionir Dalam berjihad di bidang pengentasan umat dari kebodohan Maka sesungguhnya disinilah kita perlu mendesain masa depan umat Secara sungguh-sungguh Secara tepat, cepat, dan terarah Mengembalikan kejayaan umat Islam harus ditandai Dengan penuhnya perhatian kita kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kami meyakini bahwa ilmu harus dapat meningkatkan kesejahteraan umat Meningkatkan martabat umat Dan mempertebal keimanan Pakultas Tarbiah dan Keguruan Unisba Jangan terjebak kepada romantisme Sebagai salah satu pakultas yang merupakan pionir di Unisba Lupakan itu Tataplah masa depan untuk tetap berjihad di bidang pendidikan secara bersama-sama Kalau ini terfokus Maka peradaban baru Islam akan terwujud Dan kita akan tercatat dalam sejarah kehidupan kita Yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Kelab Sipitas Akademika Fakultas Tarbiah Harus secara kolektif menggelorakan diskusi Meneliti dan menulis Sebagai wujud pemahaman kita kepada firman Allah Tentang mencari ilmu Usia 60 tahun Sebetulnya menunjukkan usia yang matang Dalam usia ini tentu profil dan bangunan atau tampilan seseorang itu Sudah terlihat dari jauh Tanpa mengecilkan jihad di bidang lainnya Kami berharap Fakultas Tarbiah dapat melahirkan para pejuang pendidikan Dengan jabatan guru besar dan lektor kepala Karena sesungguhnya disinilah letak keagungan suatu fakultas Selamat merayakan Lusrum ke-12 dan Milat ke-60 Semoga Fakultas Tarbiah dapat terus berkiprah Dan membawa sayap baru di bidang pendidikan Unisba bangkit menyambutmu Bilahi topiku hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan Ketua Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Prof. Dr. K. Haji Miftah Farid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wala umurid dunia wadzin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang kami hormati tamu kita bersama Prof. Dr. Haidar yang sama-sama kita hormati, kita cintai Terima kasih atas kehadiran Bapak ke Unisba Dan mudah-mudahan apa yang akan Bapak sampaikan Memberikan dorongan manfaat bagi kami Semua keluarga besar Unisba Pak Rektor, Wakil Rektor Pak Dekan, Wakil Dekan Agota Senat Para guru besar Dan tentu sahabat-sahabat kami dari Yayasan Yang kami hormati, kami cintai dan hadirin semuanya Yang kami hormati Kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadiran Allah SWT Atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita Dan kita yakin bahwa nikmat yang disyukuri Akan melahirkan tambahan nikmat dari Allah kepada kita Kepada keluarga besar, Pak Dekan dan keluarga besar Fakultas Tarbiah dan Keguruan Yayasan menyampaikan selamat Mudah-mudahan ke depan Fakultas Tarbiah Terus dapat meningkatkan prestasi, dedikasi Dan tidak kalahnya tentu jelah uswah Bagi kampus, keluarga kampus dan masyarakat Untuk terus mengembangkan dunia pendidikan Dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan ajaran agama kita Yayasan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak Khususnya kepada Fakultas Tarbiah Atas mungkin kekurangan Kekurang sempurnaan pelayanan kami Dalam melaksanakan tugas Yayasan yang mestinya memberikan Pelayanan yang baik kepada semua Fakultas Mudah-mudahan ke depan Kita dapat terus meningkatkan kualitas kerja kita Kebersamaan kita untuk meningkatkan Kualitas kampus kita, UNISBA kita Dan peranan UNISBA di tengah-tengah masyarakat Perkenankan pada kesempatan ini Untuk menyongsong ke depan Saya ingin mengutip satu dialog kecil Antara Siti Aisyah dengan salah seorang sahabat Ketika seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah Kenapa Rasulullah SAW Dalam segala tugasnya selalu sukses berhasil Siti Aisyah menjawab dengan singkat Kuncinya ada pada Al-Quranul Karim Tantas Siti Aisyah mengutip beberapa ayat Al-Quran Yang tercantum pada surat Al-Mu'minun Ayat 1 sampai dengan kira-kira sampai dengan 13 Siti Aisyah memberikan jawaban kepada sahabat Kunci kesuksesan itu Antara lain ada pada Al-Mu'minun 1 sampai dengan 13 Para ulama memberikan tafsir Dalam ayat pertama Kodaflah Al-Mu'minun Dengan kata-kata Fazu wa sa'idu Sukses dan berhasil Kita harus bisa sukses Dan sekaligus berhasil Sukses dan sekaligus keberkahan Yaitu iman yang mantap Solat yang berkualitas Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat Yang tidak produktif Kemudian kalau kita tidak negrahi kekayaan Jangan lupa titipan Yaitu melaksanakan zakat dengan istiqamah Membangun rumah tangga yang baik Tidak ada ketidakjujuran Dan tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik Kemudian membangun kejujuran Dan selalu istiqamah memenuhi janji Memelihara salat Quran menyebutkan Inilah kunci kesuksesan Di antara sekian ayat Al-Quran Mungkin surat Al-Mu'minun Yang dibacakan oleh Siti Aisyah itu Terus menjadi bimbingan kita Karena kita ingin memperoleh sukses Dan sekaligus bahagia Berprestasi dan sekaligus bermanfaat Bagi agama dan bangsa Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Selantiasa memberikan bimbingan Dan pimpinan kepada kita Sekali lagi atas nama ayasan Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Selama pelayanan kami selama ini Terutama khususnya Kepada keluarga besar Fakultas Tarbiah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Persembahan Tarimrak Dari mahasiswa program studi Prog pendidikan guru Pendidikan anak usia dini Angkatan 2019 Terima kasih kerana menonton! 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 S1 di STPMD Jogjakarta, S2 di Universitas Gajah Mada, dan S3 di Universitas Muhammadiyah Jogjakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Hadirin yang terhormat, inilah Profesor K. Haji Haidar Nasir MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasolli wa nasollimu'ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Pembina UNISBA, Prof. Miptah Farid, yang juga senior kami, Rektor Universitas Islam Bandung, UNISBA, Prof. Edy Setiadi, UMH bersama para Wakil Rektor, Juga perwakilan dari Badan Pembina, Badan Pengawas, serta para alumni, termasuk ada Prof. Mahmud Shafi'i, senior saya di IPM, Dekan Fakultas Terbiah dan Keguruan UNISBA, Dr. Aib Saipuddin bersama seluruh anggota Senat, serta hadirin yang kami muliakan. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan saya untuk hadir di UNISBA, sekaligus juga kembali ke Kampung Halaman, biarpun nanti jam 15 saya harus sudah di Jakarta karena ada acara. dan saya ingin sedikit bernostalgia bahwa basic saya sebenarnya madrasah dan pesantren, tapi SMA saya SMA Negeri 10, Bandung, ambil pasti alam. Untuk lulusan pesantren berat masuk ke PASPAL, pada keponaan saya, TETI itu basicnya lain, sehingga dia lebih siap. Tapi saya memaksakan diri tetap di jurusan pasti alam karena ingin mengasah rasionalitas yang sejak kecil saya menggakkan. Artinya saya cinta pada rasionalitas. Ketika di Bandung saya aktif di IPM, Pak Miptah Farid menjadi ketua Badan Pembina Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Bandung saat itu. Jadi beliau lupa mungkin. Sehingga beliau adalah senior saya yang usianya sudah 80 tahun ya, tetapi masih seperti 60 tahun. Juga untuk semuanya, untuk semuanya bahwa saya hadir di keluarga besar Unisba yang dulu tokoh-tokohnya menjadi sosok guru bangsa dan guru umat yang menjadi teladan kita. Termasuk Pak Ezzet Mutaqdin yang ikut mengangkat nama Unisba saat itu. Maka saya hadir tidak terlalu resmi. Saya tidak ikut pakaian anggota Senat, juga seresmi Pak Rektor, tapi saya pakai pakaian batik agar bisa lebih berkomunikasi secara pengeluarga. Saya diminta membahas tentang visi dan strategi pendidikan untuk kemajuan bangsa. Saya tidak bidangnya sebenarnya di bidang pendidikan. S3 saya di UGM, itu sosiologi. Tetapi saya mencoba mengangkat tema ini dalam sebuah sketsa yang besar. Bagaimana visi dan strategi pendidikan nasional dan nanti juga pendidikan Islam di dalam spektrum Indonesia dan keindonesiaan yang gambarnya sudah dibangun luar biasa besar oleh para pendiri bangsa dan pendidikan sebagai salah satu pilar strategi kebudayaan dan peradaban bangsa tentu harus menjadi proses transformasi menggambar Indonesia, memahat Indonesia dalam cita-cita besar itu. Begitu juga tentang pendidikan Islam yang tadi beberapa hal kunci dari Pak Rektor berbicara tentang bagaimana melahirkan melahirkan para sarjana intelektual yang ini melekat dengan UNISBA menjadi mujadid, menjadi mujahid, dan menjadi mujdahid. Mujahid, mujdahid, dan mujadid. Yang tadi Pak Dekan menyebut sebagai melahirkan para pemikir, pejuang yang membawa dan membangun peradaban Islam dan Indonesia. Juga bagaimana kita letakkan pendidikan dalam proses transformasi itu dalam menjawab problem-problem kehidupan dan kemanusiaan kontemporer yang bersifat mendasar. Karena dimanapun, di hampir setiap negara, pendidikan itu selalu menjadi parameter bahwa bangsa itu bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau ada masalah-masalah besar, itu mereka selalu bertanya what's wrong is our education? Ada apa yang salah dengan dunia pendidikan kita ketika di tubuh bangsa itu ada banyak problem besar dalam kehidupannya. Nah, bagaimana kita meletakkan pendidikan dalam spektrum yang besar ke Indonesia dan keindonesiaan bahkan dalam ranah global. Kemudian yang kedua, bagaimana pendidikan mampu menjawab problem-problem kemanusiaan universal termasuk di kancah nasional dan lokal. Dan bagaimana transformasi pendidikan termasuk pendidikan Islam menjadi strategi kebudayaan untuk membangun peradaban maju, peradaban berkemajuan dalam istilah Muhammadiyah yang temanya dibawa pada kemajuan bangsa. Dalam konteks ini maka saya mencoba pertama kita letakkan pendidikan dalam spektrum fondasi keindonesiaan. Para pendiri bangsa kita itu telah memahat Indonesia dan meletakkan fondasinya itu begitu kokoh. Yang di belakang hari tidak sedikit elit di negeri ini itu tidak paham atau gagal paham di dalam memahami hal yang fundamental itu. yang oleh Bung Karno disebut dengan filosofis gronslah. Dasar filosofis dari Indonesia dibangun yang kemudian mengkristal menjadi Pancasila. Ketika kita merdeka lalu para pendiri bangsa merumuskan tujuan Indonesia merdeka adalah menjadi negara yang bersatu berdaulat adil dan makmur. kemudian ketika membangun pemerintahan Republik Indonesia entah itu dieksekutif legislatif sampai pada yudikatif dan seluruh institusi yang nukat dengan negara tujuannya adalah melindungi seluruh tumpah darah dan bangsa Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa memajukan kesejahteraan umum menegakkan perdamaian dunia dan lain sebagainya nah saya ambil poin mencerdaskan kehidupan bangsa menurut guru besar sejarah dan tokoh sejarah yang disegani ya prop Taufik Abdullah mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan satu dimensi yang selalu dikaitkan dengan dimensi kecerdasan manusia tetapi keseluruhan dari potensi manusia dan nah ini yang baru dari prop Taufik Abdullah keseluruhan ekosistem kehidupan Indonesia jadi bukan hanya penduduk dan warganya yang cerdas tetapi juga ekosistem keindonesiaan itu juga harus menggambarkan kecerdasan yang sekarang kita belajar tentang ada banyak dimensi kecerdasan intelektual spiritual moral sosial dan lain sebagainya nah fondasi ini sangat kokoh dan kita baca di pasal 31 undang-undang dasar 45 yang juga sudah diamantemen ada dua item penting yang menjadi dan harusnya menjadi fondasi merancang bangun pendidikan nasional satu di pasal di ayat tiga disebutkan bahwa pemerintah itu berkewajiban melaksanakan pendidikan untuk meningkatkan keimanan ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa di ayat yang terakhir yang kelima disebut bahwa pendidikan itu juga memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk membangun peradaban Indonesia saya yakin dengan fondasi ini kita sebenarnya tidak perlu mengalami di seorientasi di dalam membawa Indonesia baik secara umum maupun dalam dunia pendidikan kita pemerintahan boleh ganti berganti menteri boleh ganti berganti termasuk berganti kebijakan tetapi fondasinya mestinya continue dan selalu menjadi basic nilai pendidikan kita di undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu bahkan tujuan pendidikan juga sejalan dengan itu di satu pihak secara umum ingin membangun karakter dan watak peradaban bangsa tujuan spesifiknya adalah mengembangkan potensi manusia Indonesia yang berketuhanan yang mahasiswa yang sehat cerdas berilmu mandiri bertanggung jawab dan demokratis maka sebenarnya ketika terjadi kebijakan-kebijakan baru termasuk membangun atau mengembangkan roadmap peta jalan untuk Indonesia tahun 2045 untuk Indonesia emas atau peta jalan pendidikan Indonesia tahun 35 yang kemudian dipending karena kritik dari kami maka sebenarnya itu tidak perlu terjadi karena disorientasi itu terjadi ketika boleh jadi para perumus kebijakan tidak paham fondasinya kewajiban pemerintahan dan kementerian mestinya mengelaborasi mengaktualisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai itu di dalam kebijakan yang kebijakan itu baik yang berjangka menengah panjang tidak boleh bertentangan maka ketika sempat hilang rasa agama dan nilai agama itu bukan soal kita berpikir eklusif dan berpikir patrimonialistik atau primordialistik tapi kita berpikir dalam konstitusi bahwa agama nilai agama kebudayaan kemudian juga keimanan ketakwaan akhlak mulia itu sudah menjadi satu kesatuan dari nilai dunia pendidikan Indonesia nah dengan sketsa yang besar ini tantangan kita adalah bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan itu selain koheren dan mencerminkan dari nilai-nilai itu tetapi melakukan langkah-langkah progresif untuk mengaktualisasikan dalam usaha membangun bangsa Indonesia dan warga bangsa Indonesia dengan ciri-ciri nilai itu dan itu menjadi distinktif sebenarnya dari gambar besar pembangunan pendidikan entah ada di SDGs yang sekarang maupun juga MDGs sebelumnya yang mungkin dalam kerangka besar kalau kita merujuk pada barat sebagai salah satu rujukan dari apa yang disebut dengan HAM demokrasi dan kemajuan universal era kontemporer sekarang ini ada hal-hal yang berbeda membangun iman takwa ahlak mulia itu tidak ada dalam kerangka pendidikan barat biarpun ada aspek humanity tapi memang nanti ada dua problem mengalami lag pertama dalam konteks Indonesia lagnya dimana nilai-nilai agama iman takwa pancasila dan kebudayaan luhur bangsa itu didesain ulang atau didesain direkonstruksi atau dikonstruksi dengan pola pikir pendidikan dan alam pikiran yang disebut dengan alam pikiran modern universal tadi itu copy paste dari kemajuan dan alam pikiran barat yang memang kuat dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan dan humanity tetapi mereka punya pengalaman buruk dengan agama jadi kenapa barat itu menjadi bangsa yang membangun agama baru yang disebut dengan humanisme lalu humanismenya bergeser menjadi humanisme sekular humanisme liberal itu karena punya trauma agama abad tengah di barat itu terlalu teosentrisme terlalu berorientasi pada Tuhan dan teosentrisme dalam wilayah kehidupan dunia lewat institusi keagamaan dan seluruh perangkat-perangkat dan aktor keagamaan gereja tentu di barat dengan segala simbolnya itu menjadi tidak adaptif bahkan ada kontradiksi dengan kemanusiaan lalu mereka ingin keluar dari teosentrisme lalu lahirlah pandangan antroposentrisme dan itulah yang menjadi fondasi dari state of mind barat kemajuan barat entah itu disebut dengan pencerahan atau juga dengan kemajuan modernitas tetapi juga ada lag ada lag di kalangan kaum agama non gereja termasuk islam ini kritik saya ke dalam ketika menghadapi modernitas barat yang itu telah menjadi kekuatan dan hegemoni baru pasca kejatuhan islam sebagai agama yang telah melahirkan peradaban maju di 8 atau 7 abad yang lalu sebelum barat nah kaum muslimin itu kemudian melakukan reaksi yang mu'arodoh yang kontradiksi dan bersifat antitesis yang bias dari budaya barat itu dari alam pikiran barat larinya ke apa larinya pada teosentris baru menjadi islam yang serba teosentrik juga yang seakan-akan mengulangi apa yang terjadi di barat dalam apa yang disebut dengan islamisasi dalam apa yang disebut dengan revipalisme islam gerakan gerakan kembali pada islam tapi maksudnya tidak ingin mengulang peradaban barat yang teosentris humanis sekular liberal tetapi lalu kembali merajut keberagamaan dan keislaman yang teosentrik yang nanti saya sebut nanti dalam dunia pendidikan islam juga belakangan berkembang apa yang disebut dengan pendidikan robannya padahal mestinya tidak tadi entah Pak Dekan apa Pak Rektor yang mengutip Ikarok Pak Wiptah mengutip Al-Quran sebagai perujukan utama kehidupan Nabi dalam menyelesaikan berbagai persoalan nanti kita bicara soal ini tapi kesimpulannya sebenarnya selalu ada lag dan persoalannya itu pada lag situlah terletak sering benang kusut dunia pendidikan benang kusut dalam kita berbangsa dan bernegara bahkan juga benang kusut dalam kita beragama maka agar kita tidak masuk pada benang kusut yang seperti itu ya kita perlu rekonstruksi rekonstruksi visi dan strategi pendidikan Indonesia rekonstruksi visi dan strategi pendidikan Islam di tengah tadi masalah dan tantangan baru dan menghadapi masa depan yang lebih baik ketika Pak Dekan tadi mengutip Pak Dekan apa Pak Panitia Al-Hashr 18 yang sering kita baca ayat ini luar biasa sebenarnya karena meletakkan Tanaddar Tanaddar itu sebenarnya nalar dalam bahasa kita menjadi nalar Tanaddar itu kan undur ilai bili kaipah kulikat wa ilas samai kaipah rufiat dan seterusnya di surat Al-Ghaziyah itu Tanaddar sama dengan wal Tanaddar bernalar disitu bahwa Tanaddar tentang masa depan terjauh Al-akhir yakni akhirat itu mestinya juga dikaitkan dengan masa depan ketika kita hidup di dunia adunia nah itu ekvivalen dengan ketakwaan dan ketakwaan disana tidak selalu hosya tetapi selain hosya adalah wikoya wikoya itu kewaspadaan di dalam hidup jadi takwa itu seperti kita mengendarai mobil misalkan kendaraan atau pesawat itu yang paling susah atau sepeda juga sama seorang driver seorang pilot seorang nakhoda itu dia harus wikoya waspada lengah sedikit ada masalah waspada saja ada orang lain yang tidak waspada seperti kita di kendaraan di jalan raya sewaspada kita orang lain yang tidak waspada nabrak kita nah itulah makna takwa wikoya sahabat duhur ayat ini sahabat nujul ayat ini kan ada sekelompok kaum mudar kaum tradisional arab itu datang ke madinah compang camping compang camping itu kan representasi dari masyarakat yang tribal masyarakat yang tertinggal lalu nabi mengajak seluruh sahabat termasuk yang berkemampuan untuk mengurus mereka pesan dari Al-Quran ini apa agar umat Islam jangan cumpang camping hidupnya agar umat Islam tidak marginal hidupnya agar orang Islam tidak tertinggal hidupnya agar orang Islam tidak punya tradisi kecil tapi harus the great tradition harus punya tradisi besar jadi kalau Islamisasi itu yang paling berat kan tadi membangun peradaban bangsa ya memang dimulai dari yang kecil dari cari makan cari minum cara berpakaian tetapi mestinya cara makan cara minum cara berpakaian itu sudah selesai di kalangan umat Islam jangan 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 menjadi sesuatu yang seakan akan baru apalagi jadi berdebat terus soal itu ketika kita ribut soal cara makan cara minum gitu kan cara berpakaian orang sudah berpikir kalau dulu kebulan kan sekarang Elon Musk itu sudah berpikir tentang 20 tahun yang akan datang dia ingin bangun koloni di Mars sementara kita ribut soal soal Hilafia saling menyesatkan antar kelompok Islam ketemu saja jadi masalah saya ini kan ketua umum PP Muhammadiyah saya menerima siapa saja di kantor baik yang beragama bahkan yang tidak beragama kan yang tidak beragama kan mesti dari dubus yang mereka tapi sekali menerima satu saja tamu dari kelompok Islam yang tidak disukai oleh kelompok Islam yang lain rame di medsus ya gak apa-apa sih kita jadi pimpinan selalu dirame tetapi kalau kita masih di situ kita tidak akan masuk naik kelas menjadi umat yang khaira umat yang kedua kita menghadapi problem besar sekarang ini yakni dunia kehidupan tadi tentang sketsa pendidikan yang mengalami lag atau bahkan sketsa kita hidup berbangsa hidup berkeumatan juga mengalami lag antara value dengan pola pikir kita mengenai value itu yang tidak mengalami proses mujahid proses mujadid dan mujtahid atau tidak melalui proses jihad izdihad dan tajdid nah itu mestinya kita harus mengalami itu yang kedua kita berhadapan dengan realitas kehidupan saat ini yang berbeda dengan realitas entah itu kehidupan bangsa bahkan mungkin kehidupan umat islam di masa lampau baik masa lampau terjauh kita pasca nabi misalkan sampai dalam masa lampau perjalanan bangsa dan umat islam Indonesia sekarang sekarang kita hidup disebut era bukan lagi modern kan post modern post modern itu modern tahap lanjut yang membongkar nilai-nilai modern lama modern lama itu menurut Immanuel Kant itu menggunakan nalar murli ilmu pengetahuan yang progresif yang kemudian di Eropa mengalami apa yang dia sebut dengan sabere awde sabere awde itu kalau bahasa agamanya tanwir tahriz minad dilumati ilanur sabere awde jadi Eropa Barat yang gelap di masa agama kira-kira lalu mengalami proses lompatan untuk menjadi masyarakat modern yang humanis nalar rasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maka sejak itu terjadi revolusi revolusi satu dua tiga dan sekarang revolusi empat satu basicnya mesin uap dua tenaga listrik kemudian ketiga komputer dan terakhir revolusi empat 4.0 itu IT revolusi IT nah revolusi IT ini luar biasa melahirkan media atau sosial media sebagai dunia baru yang bukan lagi maya tetapi nyata dunia baru ini luar biasa membuat kita hidup bukan mengontrol IT tetapi IT mengontrol kita tadi Pak Mita pesan agar kita tidak menjadi orang yang menyianyikan waktu tapi apa yang terjadi dengan benda yang kecil milik kita ini sejak bangun tidur sampai tidur kembali apakah banyak produktifnya atau banyak rekreatif dan banyak hal-hal yang sebenarnya ya laulah itu tergantung kita tapi itulah yang oleh seorang filosof Zinboy Dillard disebut sebagai simulakra kita hidup di alam simulakra dunia dunia maya tapi nyata saya pernah mencoba untuk menggunakan teknologi baru immersive sebentar lagi metafers ketika mendirikan universitas cyber Muhammadiyah satu-satunya universitas yang sudah diizinkan ada tiga universitas cyber yang sudah menggunakan teknologi immersive bahkan sebentar lagi di Proporile WM Malang sudah menggunakan metafers yang immersive saja kita ada disitu itu sudah nyata saya tidak bayangkan anak-anak milenial menggunakan teknologi immersive dan apalagi metafers untuk berelasi termasuk laki-laki perempuan yang masih belia yang mungkin basic nilainya juga masih longgar itu seperti dunia maya yang nyata dan memang jadi nyata bagaimana kita melestarikan kebencian head speech kemudian kemarahan dendam pembelahan karena politik itu kemudian diawetkan lewat media sosial kalau kita membaca Al-Huzarod dari ayat 1 sampai ayat 14 itu terasa sekali betapa kita hidup menerapkan Al-Huzarod di era medso sekarang ini enggak gampang inilah era simulakra yang membuat manusia mengalami lompatan dan inilah yang disebut dengan era sekarang adalah era antroposens antroposens itu manusia menciptakan dunianya sendiri dan dia mempengaruhi dunia itu termasuk ekosistem dunia Zip Bezos pendiri Amazon itu sekarang sudah mengembangkan Altos Lab yang bekerjasama dengan ratusan ilmuwan yang dikoordinasi oleh Yuri Millionaire seorang milioner atau ya bukan lagi milioner itu kelahiran Rusia yang tinggal di Amerika dan Altos Lab itu per tahun mengeluarkan 3 juta USD untuk para ilmuwan dari ahli fisika matematik dan bioteknologi untuk merekayasa kebahagiaan hidup manusia dengan cara merekayasa usia yang rentangnya dari 150 sampai 500 tahun jadi kalau dulu kita cerita tentang Nabi Nuh berapa ratus tahun Nabi Adam nah ini mereka sudah mulai ke situ bahwa usia itu bisa diperpanjang sementara kita punya konsep kan ajal pasti tapi umur memang tidak pasti ajal tapi tidak pernah tahu kan ajal itu nah dia yakin banget bahwa ke depan kita bisa merekayasa dengan cara apa membangun dan menciptakan kebahagiaan hidup manusia sehingga kemudian tidak gampang sakit dan lain sebagainya ini lompatan kan sementara Elon Musk yang apa dia CEO dari CTO yang pernah ke Indonesia dan Pak Jokowi sampai sempat ke sana itu dia juga dengan penelitian dan program startup yang SpaceX itu dia ingin yaitu tadi membuka koloni Dimas dengan penelitian bukan ala Bandung Bondowoso atau cerita-cerita legenda apa tangkupan perahu ditendang lalu jadi gunung gitu kan kalau tari merat lain lagi ini kan kreasi tapi saya yakin banyak yang enggak tahu tari merat tari merat itu ciptaan Raden Sumandri tahun lima puluhan yang mengkoreografi tari Sunda itu meniru merat yang indah kira-kira begitu kita hanya tahu saja tadi saya kebetulan baca ketika penelitian membaca tentang kemudian Sunda biar biar pun sudah lahir di Sunda tapi lama di Jogja kan jadi tiga perempat dari usia saya itu kulturnya jadi Jawa ngomongnya juga sudah beledak beleduk problem 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 kemanusiaan kenapa kenapa pertama kata Hans Kung tererosinya nilai-nilai etik secara global manusia sekarang menjadi kehilangan etik coba ya kalau kita bermusuhan secara langsung mau menumpahkan kemarahan itu ketika bertemu lain di rumah misalkan sudah marah sampai di Unisba ketemu orangnya gak jadi itu marah tapi lewat medsos semuanya tersalurkan kafah kemarahan dan segala macam maka ada bazar dan lain sebagainya nama-nama yang ada di kebun binatang ini disini dulu jarang terungkap tapi di medsos keluar semua maka Hans Kung itu menawarkan The Global Ethics bagaimana manusia sekarang punya etika hidup secara global yang berikutnya traduksinya manusia itu menjadi The Modular Man istilah Alvin Topler jadi Alvin Topler tahun 70 karya terbarunya saat itu kan The Beauty Sock jadi manusia modern itu karena teknologi ilmu pengetahuan dan relasi yang makin dinamis itu kemudian tercerabut alam pikirannya dan kehidupan budayanya lalu dia seperti orang yang tidur di sore hari tidur di sore hari toko bangun mimpi tidak enak gak jelas tidak tahu ini jam berapa dan tidak tahu seperti kita pergi ke satu lokasi itu orang mengalami disorientasi tidak tahu selatan barat timur utara kanan dan kiri itu mengalami disorientasi nah akibat pendidikan dan alam pikiran yang instrumental kata dia lalu manusia itu seperti insan modular coba lihat anak-anak sekarang hebat-hebat itu masih usia tiga tahun saya sudah high teknologinya bagus itu adaptif jaguan itu yangnya jelas kalah tapi kalau tidak kita beri value yang pas yang bagus itu nanti itu yang akan menjadi demodular jadi ini problem kemudian ada yang bertanya lagi ini sudah lama sebenarnya ini terjadi di barat Herbert Marcus seorang filosof dia mempertanyakan barat yang kapitalistik dan alam pikiran keilmuannya positifistik itu menurut dia telah mengalami apa yang dia sebut dengan one dimensional man manusia satu dimensi yang hidupnya hanya di dalam hegemoni kapitalisme jadi kapitalisme tiga satu materi dua nilai guna pragmatis yang ketiga instrumental atau nalar instrumental jadi itu ciri kapitalisme dia akan mengkapitalisasi seluruh tapi ada dimensi-dimensi dari kapitalisme itu memang sunatullah jangan serbaanti kapitalisme menurut mutahari itu Islam ada dimensi kapitalismenya apa ya mengkapitalkan apa yang kita miliki tapi Islam punya value halalan teiba kan itu maka Islam tidak anti orang kaya yang sering keliru itu karena mau baliknya kemudian tidak bisa kaya lalu hadis-hadis dan ayat-ayat yang keluar itu anti orang kaya dan anti kekayaan lalu curiga terus pada orang yang kaya dan berhasil kalau ada orang kaya dan berhasil di desa itu itu mesti punya demit sekarang mesti korupsi pada banyak orang-orang yang kaya dia meraih kekayaannya dengan perjuangan yang tinggi dan luar biasa nah maka Islam itu agama yang pro orang kaya dan dengan kekayaan dia bisa berimpak bersodako berzakat tapi juga pro kaum dua alfa karena dengan kedua alfaannya memberi ruang pada orang kaya untuk berimpak bersodako dan dia juga bisa beramal soleh sesuai kadar kemampuannya jadi kalau ada mubalik ada tokoh Islam yang serba menghantam orang kaya dan orang sukses seraya selalu pro dua apa mustad apin mungkin tidak terlalu hatam membaca Al-Qurannya atau hatam tetapi formalisme di zaman Nabi juga kan contohnya jelas ada Usman ada Abu Bakar orang kaya raya kalau Nabi memerlukan beliau yang disuruh maju ke depan tapi juga ada siapa Al-Gifari Abu Zara Al-Gifari Abdul Abi Maktum dan lain sebagainya antara orang kaya dan orang miskin kemudian dibangun sebuah bangunan hidup yang saling terintegrasi kemudian ada problem lain dibalik semua itu ada karya terakhir dari Ross Kerton dia nulis tentang learn to die in the anthropotions jadi bagaimana manusia itu mengalami kematian peradaban di era dunia modern yang dulu ingin menjunjung tinggi peradaban ya misalkan Indonesia sudah mulai ini ada LGBT dan kemarin merayakan pestanya kan bagi nalar sehat saja susah kecuali ada yang mengalami kelainan itu problem itu memang perlu ada terapi tapi kalau yang sudah jadi pilihan hidup itu kan pertama mematikan generasi keturunan dan yang kedua tidak sejalan dengan sunatullah sunatullahnya itu laki-laki dan perempuan dan kalau ingin ada keturunan ya antara sunatullah itu menjadi adzuwaz tapi itu yang sekarang juga jadi tren baru atas nama hak asasi manusia yang tidak bisa diambil sepenuhnya dalam konteks negara yang punya basic agama dan itu yang dia sebut bahwa masyarakat modern sebenarnya mengalami kematian peradaban dan itu yang dia sebut sebagai problem filosofis dan epistemologis nah bagaimana solusinya kan gitu bagaimana solusinya yang ketiga di bagian akhir apa cerama saya ini atau silaturahmilah yang lebih tepat pertama dalam konteks Indonesia transformasi Indonesia itu harus berbasis pada dasar nilai keindonesiaan yang fondasinya Pancasila agama dan kebudayaan luarbangsa dan transformasi ini harus berjalan dinamis progresif lewat kebijakan kebijakan negara yang paham tentang nilai dan tahu orientasi dan arah perjalanan bangsa mau diapakan dunia pendidikan misalkan ya apapun pendidikan itu tidak bisa menjadi lembaga absolut seperti pabrik atau pabrikasi karena apa karena ada dimensi yang harus dibangun nah menyatukan antara nilai-nilai dasar dengan transformasi yang bersifat aktual itu tugas pendidikan mengembangkan ilmu pengetahuan kecerdasan dan berbagai aspek hidup keahlian itu penting link and match tidak ada masalah sebagai sebuah kebijakan tetapi jangan sampai mereduksi pendidikan menjadi itu nah itu maka kampus termasuk fakultas tarbiah dan keguruan UNISBA yang sudah 60 tahun ini itu perlu terus juga memberi penyegaran nilai pada para pengambil kebijakan termasuk kita menerapkannya di kampus dan itu memang tidak mudah UNISBA yang sudah 64 tahun itu kan juga tidak bisa serta-merta menghasilkan lulusan-lulusan yang tadi berkarakter mujahid mujtahid dan mujadid apalagi levelnya sudah level ar-rosihuna pil ilmu ar-rosihuna pil ilmu itu rasaha itu kan sesuatu yang sangat benda berat diletakkan di sebuah tanah lembut yang mendalam kira-kira gitu lalu menjadi sangat mendalam jadi kalau ada benda berat telah kan diletakkan ke tanah yang gembur gitu lalu sampai mendalam jadi roseh gitu ya intelijensia yang nalarnya itu ya nalar ruhani akal budi kecerdasan ilmu kemampuan dan sebagainya nah tapi kan kita terus berproses untuk itu kami Muhammadiyah juga sama kami punya 180 perguruan tinggi termasuk ada 3 universitas yang dikelola oleh Indonesia satu-satunya universitas yang dikelola oleh organisasi perempuan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia gak ada yang punya jadi membawa proses pendidikan itu gak gampang tapi terus harus kita bangun hal-hal yang regulatif itu kita ikuti gak apa-apa karena kalau enggak ya berat standar-standar yang dibikin ikuti aja kecuali hal-hal yang irasional itu jangan diikuti dan itu harus kuat karena apa dari lembaga pendidikan itu kita bisa membangun peradaban saya misalkan ambil contoh ya Universitas Muhammadiyah Malang itu lahannya ada sekitar 200 hektare aset kita ada hotel bintang 4 kemudian rumah sakit terbesar di Malang kemudian kita punya apa area untuk apa wisata dan lain sebagainya untuk sampai ke situ itu dulu perjuangannya juga panjang sampai ke akreditasi unggul dan sebagainya tapi terus dengan mahasiswa 31 ribu mengelola itu bahkan kita harus menseleksi sedemikian rupa UMJ yang daftar itu sekitar 60 ribu tapi yang diterima 6 ribu setiap tahun jadi kita mengelola-ngelola seperti itu memang memerlukan pemikiran-pemikiran transformatif dan dengan itu kita bisa mandiri ini untuk internal biarpun mungkin keluar tapi mohon tidak untuk di keluar bahwa kami insyaallah mencukupi apa yang menjadi kekuatan umat Islam kemarin misalkan kami di Solo di Solo kita mutamar kemarin tempat mutamarnya di edutorium itu ratusan miliar kita bangun tapi dengan uang sendiri dan itu menjadi gedung terbesar di sana gedung-gedung seperti itu terus kita bangun untuk apa untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu dengan tetap kita tampil sederhana itu punya kekuatan mandiri menjadi yadul uliya laisa yadus sublah bahwa nanti ada bantuan dari pemerintah berbagai pihak itu menjadi bagian dari kemandirian itu saja dan dengan itu kita insyaallah bisa membangun di tempat-tempat lain di kawasan-kawasan terjauh sehingga ada kemampuan berbagi dari 180 kita punya satu di Malaysia tadi saya cerita dengan Pak Rektor yang Alhamdulillah sudah memperoleh izin University Muhammadiyah Malaysia tempatnya di Perlis untuk sementara kita punya program untuk S2 dan S3 kita dapat dukungan dari 20 guru besar Malaysia yang bergabung dengan kita di samping para guru besar di sini programnya nanti bisa dua model untuk yang reguler maupun yang by research kita mengembangkan lembaga pendidikan dasar menengah di Melbourne kita beli lahan 14 hektare kemudian dengan bangunan terima kasih Pusat-pusat keunggulan Riset dan segala macam Dan menjadi harus ada keberanian Kita mengubah alam pikiran kita Kita punya 120 rumah sakit Insya Allah rumah sakit-rumah sakit besar Termasuk rumah sakit Asia Klinik ada sekitar 420 Sehingga kita Bisa mengembangkan nanti Kedepan kita ingin membangun Rumah sakit-rumah sakit yang Bisa setara dengan yang lain Dulu kan di Bandung saja kalau rumah sakit Terbagus itu disitu 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 Kita ingin Bahwa kita berada disitu Tapi tetap melayani Kaum dua apa mustadha Dapin dengan spirit al-ma'un Nah tetapi Untuk seperti itu kita bisa Membangun kekuatan bersama Antara yang besar dengan yang kecil Nah itu yang kita sebut transformasi Dan itu yang kita sebut Islam berkemajuan Nah dalam konteks itu Maka Di tubuh umat Islam Itu juga memang perlu Transformasi State of mind Alam pikiran Kalau sehari-hari kita habis Waktu Untuk mereaksi Dunia luar Yang tidak kita sukai Itu Bakal membuat kita Tidak produktif Maka alihkan energi reaksi itu Menjadi Gerakan alternatif Itu yang kita sebut dengan Perubahan Dari Zihad Lilmu'arada Ila zihad Lilmu'adzaha Dari cara reaktif Negatif Menjadi Positif Konstruktif Kalau tidak suka dengan Nalar Barat Yang Sekular dan liberal Ambil Etos ilmu Dan kemajuan Paradigma ilmunya Yang maju Tetapi Kembangkan Nilai-nilai Islam Yang itu Sudah kita miliki Dan tidak perlu Pinjam Pada yang lain Dengan apa? Ya Tradisi ikhrok Saya yakin Semua Mupasir Dari klasik Modern Itu Tidak ada Yang berbeda pendapat Bahwa Wahyu pertama Ayat pertama Yang diturunkan Itu Ikhrok Ikhrok Bismi Rabbikalladiyakhalakal insana min alat Ikhrok Warubbukal akram Alladiyallama bil kalam Allamal insana Malam ya'lam Dan disitu kan Ikhrok Tidak sembarang ikhrok Tapi Ikhrok Bismi Rabbikalladiyakhalakal Jadi Apa? Berpikir Scientific Propetic Atau Propetic Scientific Jadi Kalau kita Tidak suka Dengan berpikir Sekular Liberal Scientific Ya Kita harus berpikir Propetic Scientific Tetapi Jangan terlalu Kental Menerjemahkan Islamisasi Karena nanti Kita habis Waktu disitu Perdebatannya Perdebatan Pikir lagi Karena Dasar ilmu Itu Sunatullah Maka Muhammadiyah Mengambil Jalan yang Ya Izdihadnya Tidak terlalu Rumit Karena Kalau terlalu Rumit Itu Saya ini kan Remaja Di Bandung Punya Pengalaman Masjid-masjid Di Bandung Dan Ormas-ormas Di kita Di Bandung Ini dulu Kalau sudah Berdebat Soal Fikir Wah Sudah Itu Dunianya Setelah Saya ke Jogja Saya belajar Tentang Kedahlan Saya belajar Tentang Peradaban Apa Kemajuan Masyarakat Jawa Dan lain Lain Itu Ternyata Peradaban Itu Dibangun Tidak hanya Lewat Itu Itu Harus Lewat Pranata Pranata Itu Seperangkat Apa ya Sistem Yang Ditata Sedemikian Rupa Agar Kita Bisa Punya Regulasi Bergerak Tetapi Lincah Atau Maju Maka Muhammadiyah Tidak Akan Masuk Pada Perdebatan Islamisasi Yang Seperti Itu Dalam Ekonomi Juga Sama Kalau Terlalu Rigit Pada Mohon maaf Pada Aspek Istilah Dan Hal-hal Yang Tapi Terjemahkan Saja Bahwa Riba Itu Eksploitasi Segala Bentuk Transaksi Itu Adalah Riba Ketika Dia Eksploitatif Tetapi Kalau Disebut Antarodi Suka Sama Suka Berapapun Itu Sebenarnya Bukan Riba Kita Pakai Yang Pandangan Saprudin Prawiran Negara Tapi Kalau Ribet Ribet Begitu Cuman Casing Saja Tapi Isinya Sama Nah Itu Ribet Lebih Baik Karena Apa Ini Urusan Mu'amalah Maudiah Bawanya Gitu Kan Hampir Semua Muzdahid Fukoha Itu Bersepakat Al-aslu Fil Mu'amalah Al-ibah Ilam Yadulu Al-al-harm Prinsip Mu'amalah Itu Banyak Bolehnya Bukan Banyak Larangannya Beda Dengan Ibadah Jadi Kalau Dalam Urusan Ekonomi Politik Budaya Banyak Larangannya Mesti Itu Fikihnya Fikih Lama Perlu Fikih Jadi Karena Apa Kalau Kita Terlalu Banyak Bergulat Disitu Habis Tidak Produktif Dan Banyak Ketakutan Untuk Bergerak Nah Disinilah Perlu Perubahan Maka Yang disebut Peradaban Itu kan Kakinya Banyak Ada Peradaban State of Mind Alam Pikirannya Harus Berubah Orang Menjadi Modern Di Islam Itu Bisa Belajar Dari Mana Saja Dari Yunani Al-Farabi Nulis Buku Muzdama Al-Fadillah Itu Niru Plato Tunjukkan Tapi Dengan Semangat Islam Misalkan Gak Apa-apa Kita Niru Barat Untuk Banyak Hal Gak Apa-apa Tapi Untuk Hal Buruk Tidak Usah Kita Tiru Jangan Anti Barat Nah Tapi Pada Saat Yang Sama Al-Izzad Kita Mengembangkan Sesuatu Yang Baru Sistem Sekolah Ini Kan Barat Plus Jemenanya Islam Dulu Konsep Madrasah Itu Maju Kalau Kita Ke Kordoba Kita Ke Granada Misalkan Sisa-sisa Kemajuan Islam Luar Biasa Tapi Kan Jatuh Sabis Itu Dan Kenapa Jatuh Kata Buya Sabi Ma'arif Karena Umat Islam Berhenti Berpikir Seratus Tahun Lamanya Es Ribu Tahun Lamanya Dulu Saya Awal Ke Jogja Itu Pak Rektor Itu Dibenak Saya Itu Selalu Barang Siapa Menggunakan Akal Pikiran Dalam Menafsir Al-Quran Dia Masuk Neraga Padahal Sejak Kecil Saya Cinta Alam Pikiran Cinta Rasional Dan Saya Paling Marah Kalau Orang Tidak Rasional Termasuk Di rumah Jadi Gimana Islam Antirasionalitas Perlu Kritik Matan Terhadapan Disitu Jadi Ini Perlu Kita Keluar Dari Situ Agar Apa Umat Islam Maju Sehingga Untuk Apa Ayat Pertama Ikro Kan Ayat Pertama Wahyu Pertama Bukan Tentang Sholat Bukan Tentang Jakat Bukan Tentang Cara Berpakaian Tapi Tentang Ikro Tapi Yang Sekarang Muncul Kan Sebaliknya Nah Ini Tantangan Di Tengah Arus Tuntutan Untuk Tajdid Untuk Izdihad Ada Arus Baru Pak Dekan Ini Urusan Pendidikan Juga Ya Ini Revivalisme Islam Pada Hal-hal Yang Simbolik Sekarang Ini Mohon maaf Dengan Segala Kerendahan Hati Misalkan Sekarang Kita Ribut Tulisan Masya Allah Dengan Subhanallah Ya kan Kalau Takjub Jangan Bilang Subhanallah Tapi Bilang Masya Allah Bahkan Saya Menemukan Buku Untuk Pak Wud Kami Punya Aisyah Punya 20.000 Lebih Pak Wud Buku Tentang Masya Allah Saya Akan Mengucapkan Subhanallah Itu Salah Padahal Coba di Al-Quran Ketika Nabi Isra Mi'raj Itu kan Satu Takjub Yang Luar Biasa Subhanallah Asra Biabdihi Layla Minal Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa Alladih Barok Bagaimana Bagaimana Mungkin Umat Islam Sekarang Dijijali Dengan Literasi Literasi Seperti Itu Yang Akhirnya Membuat Kita Jadi Bodoh Bahkan Berkentangan Dengan Substansi Al-Quran Sendiri Bahkan Kata Insyaallah Yang Sudah Di Indonesia Sekarang Jadi Susah Nyebutnya Nulisnya Aja Susah Kan Insya Allah Kalau Mau Dalam Bahasa Arab Biarpun Lisan Orang Arab Itu Nyebutnya Insya Allah Jadi A Itu Hilang Ini Sudah Bahasa Indonesia Itu Nggak Apa Tapi Kalau Mau Dalam Bahasa Arab Nah Pakai Gramatika Bahasa Tapi Sekarang Jadi Masalah Nulis Amin Aja Susah Jadinya A A Mi I In Jadi Kenapa Hidup Menjadi Menjadi Semakin Susah Mungkin Saya Dianggap Sekuler Atau Libra Yuridullahu Bikumul Yusra Wala Yuridu Bikumul Usra Lalu Kita Lupa Nah Kita Lupa Pada Agenda Agenda Besar Islamisasi Dan Transformasi Islam Membangun Kemajuan Bangsa Dan Peradaban Dunia Dan Peradaban Itu Ya Harus Lewat Tadi Value Alam Alam Pikiran Nah Yang Ketiga Apa Fisik Peradaban Itu Juga Fisik Coba Lihat Pergi Ke Mana Ke Mesir Ketemu Piramid Kan Gitu Kemudian Pergi Ke Mana Iskandaria Alexandria Disana Ketemu Ketemu Dengan Bibliotika Warisan Dari Zaman Mesopotamia Yang Sekarang Menjadi Perpustakaan Terbesar Dan Dilindungi UNESCO Kalau Kita Ke Negara Negara Eropa Ada Bangunan Bangunan Kuno Yang Sebenarnya Tidak Jauh Beda Dengan Bangunan Islam Di Era Itu Kalau Kita Pergi Ke Granada Sepanyol Memang Ada Orang Islam Yang Sedih Kita Juga Sedih Tapi Jangan Terlalu Mengeksploitasi Kesedihan Belajarlah Dari Sejarah Kenapa Kita Jatuh Karena Pada Saat Yang Sama Ketika Kita Ke Ayah Sophia Nah Keadaannya Kan Berbalik Jangan Tidak Adil Juga Terhadap Sejarah Jadi Ini Yang Penting Kita Mau Belajar Dari Sejarah Membangun Fisik UNISBA Ini Kan Dulu Bangun Dari Sini Dari Sini Sini Sekarang Kan Sudah Besar Nah Kita Kami Juga Muhammadiyah Ingin Membangun Kekuatan Kekuatan Fisik Itu Budaya Hidup Bersih Misalkan Kami Kemarin Muktamar Berapa Juta Yang Hadir Tapi Alhamdulillah Dengan Edukasi Muktamar Bersih Dari Sampah Dan Segala Macem Tertib Selain Dari Aspek Kita Ingin Muktamar Yang Bermarwah Sehingga Kemudian Menjadi Contoh Boleh Ada Dinamika Tetapi Kita Harus Elegan Dan Itu Ciri Masyarakat Yang Maju Dan Modern Dan Islam Mengajarkan Gitu Asyariah Itu Modernity Wal Asri Itu Punya Dimensi Asyariah Modernity Bukan Hanya Soal Waktu Tetapi Islam Salih Salih Likli Zaman Wa Makan Itu Asyariah Itu Al-Asr Maka Sampai Imam Sapi Mengatakan La Tadabarun Nas Hadihi Surah Law Wasiat Andai Kan Ada Setiap Orang Itu Belajar Betul Tentang Sulat Al-Asr Itu Cukup Satu Surat Itu Nah Yang Terakhir Yang Perlu Itu Dibangun Sistem Dan Budaya Jadi Pendidikan Membangun Bangsa Membangun Umat Islam Itu Perlu Sistem Orang Sepandai Apapun Datang Dan Pergi Tetapi Lewat Sistem Orang Dengan Potensinya Dia Bisa Mengembangkan Sistem Saya Menjadi Ketua Umum Bipai Muhammad Itu Orang Biasa Dan Tidak Pernah Saya Ingin Di Panggung Karena Umat Islam Itu Memerlukan Kehadiran Kita Yang Nyata Nah Umat Islam Itu Bisa Maju Jika Juga Sistemnya Bagus Jujur Kita Ini Membangun Sistem Sering Gagal Teorinya Uhuah Ketika Berbeda Madhab Baham Enggak Ketemu Kalau Cukup Enggak Ketemu Alhamdulillah Ini Ada Prog Maman Tetapi Kalau Enggak Ketemu Enggak Mau Jumpa Apalagi Sampai Pecah Masalah Harus Ada Bangun Sistem Sampai Keuangan Pun Harus Diaudit Kan Kami Di Mamadyah Ada Lembaga Pemeriksa Keuangan Jadi Semua Pengeluaran Dan Pemasukan Diaudit Sehingga Semua Clear Dan Kita Tidak Berani Untuk Coba Dan Itu Kan Islam Yang Diajarkan Islam Membangun Sistem Nah Yang Terakhir Kultur Budaya Budaya Maju Untuk Jadi Muzdahid Muzadid Juga Muzahid Ya perlu Budaya Budaya Membaca Budaya Untuk Literasi Yang Makin Baik Saya pikir Tidak masalah Adik-adik Dengan HP Dengan Apa Tapi Jadikan Itu Alat Literasi Kita Untuk Maju Dan Itu Kelebihan Dari Generasi Milenial Sekarang Kan Ada 173 Juta Generasi Milenial Generasi Z Dan Alpha Yang Itu Pewaris Indonesia Kedepan Maka Tugas Lembaga Pendidikan Termasuk Para Mubalik Dan Tokoh Agama Tokoh Islam Itu Mengantarkan Mereka Menjadi Pewaris Masa Depan Yang Kurota Ayun Menjadi Ulul Albab Menjadi Arosihuna Pil Alim Kemudian Juga Menjadi Khaira Ummah Tetapi Kita Harus Memahami Dunia Mereka Itu Dakwah Kalau Generasi Kolonial Agak Susah Memahami Generasi Milenial State of Mainnya Nggak Nyambung Istilahnya Nggak Paham Nah Perlu Ada Lembaga Pendidikan Yang Mentransformasikan Itu Menggarap Generasi Milenial Supaya Mereka Punya Ruang Publik Dan Ruang Sistem Yang Leluasa Untuk Berkembang Sebab Ada Beberapa Temuan Yang Terakhir Penutup Saya Bahwa Ada Sebagian Kecenderungan Mereka Mengalami Ya Semacam Loss of Soul Jadi Kehilangan Pegangan Nilai Mengalami Kegersangan Jiwa Nah Tugas Kita Adalah Mengarahkan Dan Membimbing Mereka Termasuk Dalam Berbangsa Dan Bernegara Jika Kita Umat Islam Menjadi Mayoritas Di Negeri Ini Posisikan Kita Sebagai Mayoritas Yang Juga Berkualitas Yang Kedua Posisikan Kita Menjadi Fa'il Dan Jangan Merasa Terus Menerus Menjadi Maf'ul Bi Menjadi Objek Penderita Korban Konspirasi Korban Eksploitasi Korban Rejimentasi Dan Macem-macem Iya Ada Dalam Kehidupan Seperti Itu Tetapi Kita Harus Survive Sebagai Mujahid Badlul Zuhdi Sebagai Mujahid Harus Kreatif Mencari Pilihan Pilihan Strategi Dan Sebagai Mujahid Menawarkan Pikiran Pikiran Dan Langkah Baru Untuk Indonesia Dan Indonesia Ini Tergantung Kita Termasuk Yang Mayoritas Di Indonesia Yakni Masyarakat Muslim Kalau Masyarakat Muslim Yang Mayoritas Menempatkan Diri Sebagai Kaum Pinggiran Dan Berada Terpinggir Dan Merasa Terpinggir Jangan Diharapkan Dia bisa Mampu Kedepan Untuk Menjadi Imam Untuk Menjadi Punya Peran Transformasi Untuk Menjadi Mujahid Mujahid Dan Mujahid Mohon Maaf Kalau Ada Hal-hal Yang Mungkin Terlalu Keras Tapi Itulah Cara Kita Berdiskusi Tentang Persoalan Pendidikan Bangsa Umat Dan Kemanusiaan Semesta Nasr Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemberian Pemberian Cendramata Dari Dekan Dr. Haji Aefseh Pudin Dr. Andres MAG Kepada Profesor Dr. K. Haji Heidar Nasir MSI Dilanjutkan Dengan Sesi Foto Bersama Terima kasih Kepada Selanjutnya sesi foto bersama kami mohon kepada Pak Rektor Ketua Yesan sekaligus Wakil Rektor untuk mendampingi sesi foto bersama. Terima kasih. 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 Selanjutnya, Ibu Hajah Adliyah M. Alidai, Dokteranda MPDI. Selanjutnya, Bapak Alan Suherlan, Dokterandes. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah Khairan Khasiro atas pengabdian yang telah diberikan di Fakultas Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Dan kami silakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia. Kini disampaikan pengumuman dan pemberian hadiah lomba-lomba dalam rangkaian lustrum ke-12, milad ke-60, Fakultas Tarbiah dan Keguruan Universitas. Terima kasih. 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 Terima kasih.